Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita. Sahabat tentu sudah mengenal dengan Taurikoh Tijani. Taurikoh Tijani adalah salah satu Taurikoh dengan pengamalnya paling banyak di Indonesia atau belahan dunia lainnya. Bagaimana Taurikoh Tijani ini mula masuk ke Indonesia? Tereka Tijani ya dibawa masuk ke Indonesia kira-kira tahun 1920 in oleh seorang ulama kelahiran Makkah, Ali bin Abdullah atau Yipal Azari. Awal perkembangannya di Tanah Air mendapatkan penentangan dari tarekat-tarekat lain yang lebih dahulu ada dan telah mapan. Antara lain Naksya Bandiyah, Kadiriyah, Syatariah, Syazaliah, dan Kalawatiyah. Meski demikian, di beberapa tempat, tarekat ini terus berkembang, utamanya di Cirebon dan Garut, Jawa Barat, Madura, dan ujung timur Pulau Jawa. Perselisihan itu reda setelah Muktamar Jamiah Nadlatul Ulama keketiga tahun 1928 di Surabaya memutuskan bahwa Tareka Tijaniyah adalah Muktabarah diakui secara apsah. Keputusan tersebut diperkuat kembali di dalam Muktamarnu kekenang tahun 1931 di Cirebon. Bahwa Tareka Tijaniyah termasuk dalam kategori tarekat yang Muktabarah. Saat ini, Tareka Tijaniyah merupakan salah satu dari 43 tarekat Muktabarah Indonesia atau tarekat yang diakui ke apsahannya. Jumlah jamaah tarekat ini di tanah air sekitar 10 juta jiwa. Dan sekitar 40 persen dari mereka adalah kalangan kiai dan pemimpin pondok pesantran yang tersebar di 14.657 pesantran. Ro'isim Jam'iyah Ahli Tareka Al-Mutabarro'e Nagliyah Jatman Habib Lutfi Lai Bin Yahya berkisah, sejatinya beliau hanya mengamalkan satu tarekat. Pendirikan Zul Sholawat Pekalongan saat masih murid atau Iwan tidak merangkap-rangkap tarekat. Bahkan Abah bercerita jika semua tarekat yang beliau pegang tidak ada satupun sejal awal sekali yang beliau minta. Maksudnya semua Tareka itu pemberian tanpa Abah minta sejak awal mula sekali. Bagaimana mungkin Abah melarang murid dan Iwan merangkap tarikah, tapi beliau sendiri merangkapnya tidak akan mungkin. Tarikah beliau hanya satu, Tutur Ahmad Fajar Indriyanto, seorang penganut Tareka Tijania, dilansir situs resmi jatman.org.id. Dikisahkan ketika Habib Lutfi Wushil tak lain pemimpin forum sufi dunia itu mendapat mandat dari Rasulullah S.A.W agar menjaga seluruh Tarekat Sadat Alawin dari penyusupan dan kerusakan. Rasulullah S.A.W kepada para mursid besar agar memberikan izin Yemam dan kos kepada Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Elay bin Hashim bin Yahya. Jadilah Abah diberi izin oleh banyak mursid Tarekat, termasuk izin Yemam dan kos dalam. Kita ini murid, Iwan, bukan ranah kita mempertanyakan kemukodaman atau kelayakan beliau dalam mengemban mandat. Jika kalian sudah bertemu Rasulullah S.A.W dan Sayyidi Sheikh Ahmad Tijani R.A.W, silakan bertanya langsung kepada beliau berdua. Silakan tanyakan peliakan beliau menyandang semua tarikah sedunia. Puturnya, ia mengingatkan, bila belum bisa bertemu Rasul dan Sayyidi Sheikh Ahmad Tijani, maka jagalah hatimu dari meragukan pangkat beliau. Karena itu bisa merusak amal, bahkan menyakiti hati Sayyidi Sheikh. Demikian tulis Ahmad Amindriyanto. Ia mengingatkan, bila belum bisa bertemu Rasul dan Sayyidi Sheikh Ahmad Tijani, maka jagalah hatimu dari meragukan pangkat beliau. Karena itu bisa merusak amal, bahkan menyakiti hati Sayyidi Sheikh. Demikian tulis Ahmad Fajar Indriyanto.